Itu ketika Allah mengatakan, saya yang atur turunnya hujan. Ketika menurunkan aturan itu, kalimat yang ditampilkan itu manfaat. Di sesungguhnya ketika hujan diturunkan oleh Allah, Allah ingin menurunkan manfaat bagi kehidupan kita. Cuman kalau kemudian jadi banjir, jadi musibah dan sebagainya, disitulah kemudian kita bisa melihat pada diri kita. Turunnya manfaat, kenapa kemudian menjadi musibah, coba dicek. Barangkali Allah ingin mengingatkan, ada yang kurang baik dalam tata letak kota itu. Ada yang kurang baik dalam penyumbatan di tempat-tempat mengalirnya air. Kalau tidak diturunkan, saat ini mungkin ke depan ada bencana yang lebih besar lagi. Karena itu jika terjadi yang demikian teman-teman sekalian, bahwa musibah hujan atau yang lainnya, pertama syukuri nikmat Allah itu. Kalau terjadi nampak turun pada kita terasa kurang menyenangkan, maka coba segapi bagaimana kita berdiri masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa wa'adu. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa Nabi Ayyub alaihi salam pernah diuji oleh Allah dengan mengalami kebangkrutan? Seluruh hewan ternaknya mati. Aset perkebunannya terbakar habis. Pernah tahukah Anda bahwa Nabi Ayyub pun alaihi salam pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diwafatkannya seluruh anak keturunan? Dua belas anak keturunan wafat dalam waktu yang bersamaan. Pernah tahukah Anda bahwa Nabi Ayyub alaihi salam pun pernah diuji oleh Allah dengan satu ujian penyakit yang tidak biasa? Tak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tidak pernah dialami oleh manusia setelahnya. Dan pernah tahukah Anda dalam setiap ujian yang dirasakan tadi tak pernah hadir di lisan beliau kegelisahan yang diungkapkan dengan segala cacian? Tidak pernah ada makian? Tidak pernah ada rasa pesimis? Tidak pernah ada keluhan yang berlebihan? Saudara ku, yang terjadi dalam setiap ujian yang dititipkan oleh Allah untuk meningkatkan keyakinan dan iman beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu diiringi dengan peningkatan ibadah yang luar biasa dari setiap tahap ujian yang diladui. Beliau justru baru bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dianugrahi kesembuhan saat penyakit yang dimaksudkan mulai terasa menghambat kualitas ibadah beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Quran surah ke-21 tentang kisah para nabi Al-Anbiya di ayat ke-83 sampai dengan ke-84 Menjadi penerang kepada kita semua tentang bagaimana cara nabi Ayyub memohon kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kami buka kisah Ayyub alaihi salam ketika beliau bermohon dengan khusyuk kepada Rabnya Ya Allah penyakit ini sudah mulai menghambat hamba untuk ibadah, sudah mulai menyakiti hamba dan rasa sakit ini Bukan hanya sekedar sakit berupa penyakit, tapi sudah mulai mengganggu hamba untuk ibadah kepada mu ya Rab Kalau cuma penyakit yang tidak mengganggu hamba untuk ibadah, hamba bisa menerimanya Tapi kalau penyakit ini sudah mulai mengurangi cara hamba ibadah, mengurangi kualitas kuantitas hamba untuk ibadah Maka hamba mohon kepadamu ya Rab, anugerahkan kesembuhan agar hamba bisa ibadah maksimal seperti sebelumnya Sungguh ya Allah, hanya engkau yang menyayangi hamba Jika pada yang maha penyayang saja tidak menyembuhkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon Pernah tahukah anda ketika kalimat ini dipanjatkan, bagaimana respon ilahi dalam menjawabnya Turun ayat ke-84 untuk memberikan gambaran kepada kita secara cepat Tidak menunggu lama, Allah langsung merespon seruan hamba terkasihnya Pada masa itu, ayyub a.s. kami langsung jawab doanya Perhatikan kalimat Qurannya, kami langsung jawab doanya tanpa jeda Menggunakan huruf fa, harfu atvin rabitin baina syai'ayni bila hudud Huruf perangkai diantara dua peristiwa tanpa jeda Peristiwa pertama bermohon, peristiwa kedua dikabulkan doanya Antara bermohon dengan dikabulkan tanpa jeda Kami buka, kami hilangkan, kami sembuhkan segala penyakit yang dialami oleh ayyub a.s. Lalu kami pun dengan kesembuhan yang didapatkan oleh ayyub Anugerahkan kembali keturunan baru dua kali lipat dari sebelumnya Ayyub sembuh, berkumpul dengan istrinya lagi Istri mengandung, melahirkan Setiap lahir kembar, lahir kembar, dua belas kali lahir, dua puluh empat anak keturunan Bahkan, aset-aset yang dirasakan hilang sebelumnya Hewan-hewan ternak yang mati Perkebunan yang hancur terbakar Oleh Allah dikembalikan lagi dua kali lipat Dari aset sebelumnya yang dirasakan hilang Yang menarik, saudara-saudariku Allah tidak memberhentikan firmannya pada kalimat berupa anugerah bagi ayyub a.s. Namun ditutup ayat indah ini dengan firmannya Dan seluruh kisah ini Saya buka kata Allah untuk menjadi pengingat Menjadi pedoman, petunjuk Lila'abidin bagi hamba-hamba Allah yang salih Bagi hamba-hamba Allah yang mengerti Yang mau belajar dari setiap tahap-tahap ujian kehidupan Seakan Allah ingin memberikan kesan kepada kita Hamba-hambanya yang hidup di masa kini Saya buka kisah ayyub a.s. Boleh jadi kisah ini akan dialami oleh orang-orang di masa depan Dengan keadaan yang berbeda Tapi substansi yang serupa Bukankah di antara kita saat ini Pernah mengalami kebangkrutan dalam usaha? Adakah di antara kita saat ini Yang diuji dengan wafatnya Satu atau dua anak keturunan? Adakah di antara kita saat ini Yang diuji dengan penyakit yang tidak biasa? Namun bagaimana kita bersikap terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sekian ujian yang kita rasakan Jangan-jangan alih-alih meningkatkan ibadah Betapa banyak keluhan keluar di lisan kita Betapa banyak makian yang tidak pada tempatnya Mengeluh di lisan kita Betapa banyak kegelisahan hadir dalam hati Melahirkan perasaan keburuk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Pernah tahukah Anda Bahwa ayat ini diturunkan Untuk memberikan pedoman kepada kita Serta tawaran Jika Anda mampu bersikap seperti ayub Meningkatkan ibadah Optimis pada anugerah Allah Sabar dalam menjalani ujian Boleh jadi Ayat ini juga memberikan satu harapan kepada kita Untuk mengabulkan apa yang selama ini kita mohonkan Dan anugerah dua kali lipat Dari apa yang pernah kita dapatkan Pernah tahukah Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh